Maximum downforce for extremely slow turns and minimum drag for the fast parts. Up to 20 meters drag width, so lots of space and good... Jakarta akan kembali menjadi tuan rumah untuk balap Formula E, menurut kalender dari FIA Formula E 2023. Berbeda dari tahun lalu, tahun ini kabarnya Jakarta berpeluang menjadi tuan rumah balapan mobil listrik ini sebanyak dua kali pada Juni 2023. Acara ini akan digelar 3-4 Juni 2023 di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara, atau yang dikenal dengan nama Jakarta Aprik Sirkuit. Sementara itu, pembuka dari acara tersebut nantinya akan berada di Mexico City pada 14 Januari 2023 dan ditutup di London, Inggris pada 30 Juli 2023. 2023 juga akan memiliki seri balapan baru. Yaitu di Capeton dari Afrika Selatan, Heide Rebet dari India, dan Sao Paulo dari Brazil. Lantas bagaimana ya? Persiapan sirkuit Formula E Ancol dalam menyambut Formula E 2023 ini? Vise Presiden Korporat Sekretari PT Jakarta Propertindo atau Jack Pro Syahriel Sarif memastikan jika Formula E Jakarta akan dipersiapkan sebaik mungkin. Lama tidak digunakan untuk balapan, kini keadaan Jakarta Aprik Sirkuit mengenaskan. Namun, Syahriel Sarif dapat menjamin jika semua kerusakan itu akan segera dibenahi jelang gelaran Formula E Jakarta. Sebagai informasi, Jack Pro telah menaikkan kerjasama dengan Formula E Operation atau FAO bahwa Jakarta Aprik berlangsung 3 musim pada 2022 hingga 2024. Ia akan tetap digelar di Ancol, kata dia dalam pesan teks Minggu 13 November 2022 yang lalu. Sebagai informasi, Jack Pro bekerjasama dengan PT Pembangunan Jaya Ancol guna menyewa lahan sirkuit di Ancol. Untuk penyelenggaraan tahun pertama, Jack Pro perlu menyewa lahan selama 4 bulan. Sementara penyewaan di tahun ke-2 dan ke-3 hanya sebulan. Formula E pertama kali terlaksana di Ibu Kota pada 4 Juni 2022 yang lalu. Kegiatan ini seharusnya pertama dimulai pada 2020, tapi ditunda akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Jack Pro lantas negosiasi ulang dengan Formula E Operation soal jadwal balap hingga biaya komitmen alias komitmen fee. Hasilnya penyelenggaraan Formula E Jakarta dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut, yakni 2020 hingga 2024. Syahrial menuturkan, pihaknya tengah menggodok beberapa aspek sehubungan dengan acara balapan mobil listrik internasional ini. Misalnya mengenai konsep, bentuk kerjasama, dan mekanisme penyelenggaraan. Menurutnya Jack Pro harus mempersiapkan Formula E 2023 dengan lebih matang lagi. Pak PJ Gubernur mempersiapkan Jack Pro untuk mempersiapkan penyelenggaraan Formula E tahun depan, terang Syahrial. Lantas, bagaimana menurut kalian dengan gelaran Formula E 2023 ini? Jangan lupa komen di bawah ya! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton 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 Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan balapan WSBG perdana di November 2021 yang lalu Tapi ada juga pembalap yang mengeluh soal lintasan yang licin serta kotor Namun kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap Bahkan pembalap WSBG memaklumi sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru Sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal Pembalap bilang itu wajar Umur aspal kan baru 2 minggu Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas Gripnya bisa semakin bagus Jelas Priyandi Satria Untuk menambah grip lintasan MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit Menurutnya kondisi lintasan yang licin bisa teratasi Jika kendaraan roda 2 maupun roda 4 sering melintas di track sirkuit Mandalika Terkait dengan hal itu MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika Setelah balapan WSBG ini Sirkuit akan tetap digunakan untuk track day Selain itu Di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman BMW Akan menggelar acara di sirkuit Mandalika Kemudian di akhir tahun ini Ada banyak event yang akan digelar di sirkuit Mandalika Dengan padatnya penggunaan sirkuit Grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBG 2023 Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan Ujar Priyandi Satria Lebih lanjut Dornasport maupun FIM Tak ingin MGPA melakukan upaya lain Untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor Selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di track sirkuit Mandalika Hanya mau sirkuit dilewati motor Kalau dicuci dan disikat Justru karet bekas ban motor itu bisa hilang Tanda Priyandi Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah Jangan lupa like, share, dan subscribe ya selamat menikmati